selamat menikmati SNPTN yang aku alami sendiri nah kalian pasti penasaran kan apa aja oke kita lanjutin yang pertama nah yang pertama itu adalah kurangnya informasi nah teman-teman kurangnya informasi ini sangat-sangat disayangkan kalau kalian gak mau cari banyak informasi gitu baik dari internet dari guru BK dari teman-teman kalian itu informasi sangat penting banget teman-teman nah apalagi kalian mau pilih universitas nih kalian harus tahu itu akreditasinya apa lakasinya dimana terus prodi yang kalian inginkan ada atau enggak kuotanya pokoknya yang bersangkutan dengan tentang SNPTN gitu terus nilai-nilai kalian juga dicocokin misalnya itu juga tanggal-tanggal yang tentang pengumuman SNPTN itu sangat penting kalian harus catat gitu jangan sampai kalian ketinggalan atau mungkin ada tentang bidik misi atau tanggal-tanggal penting pokoknya itu kalian harus catat oke next yang kedua yang kedua itu ada terlalu merak memaksakan diri nah ini sangat-sangat disayangkan banget kalau kalian terlalu memaksakan diri tapi sebenarnya balik lagi ke diri kalian yang aku alamin aku tuh terlalu memaksakan diri untuk jurusan yang aku sebenarnya aku gak pingin jurusan ini gitu tapi karena menurut aku nilai aku disitu jadi aku pilih unif itu dan jurusan itu padahal sebenarnya aku gak berminat disitu dan gak berbakat juga nah jadi aku juga sebenarnya bener-bener memaksakan diri dan pede banget bakal lolos yang nyatanya gak lolos nah jadi maksud aku disini itu jangan terlalu memaksakan diri kalau misalnya kalian pengen jurusan BK misalnya terus di unif UI kalian pengen banget disitu tapi kalian melihat nilai kalian itu kurang lebih baik kalian pilih unif lain dengan jurusan yang sama seperti itu saran aku dan menurut aku kalau misalnya kalian gak bisa di UI atau di unif yang kalian inginkan setidaknya kalian bisa masuk negeri gitu dan biayanya gak terlalu mahal seperti di swasta nah next yang ketiga itu ada terlalu terlena jadi saran aku buat kalian yang lolos pemeringkatan atau termasuk 40% siswa terbaik di sekolah atau 30% ya aku gak tau sih tahun 2020 ini nah disitu kalian jangan terlalu terlena atau terlalu apa ya pede bakal lolos gitu kalian boleh percaya diri bakal lolos boleh sebenarnya tapi kalian harus mempunyai plan yang lain gitu plan B plan C plan D jangan cuma satu rencana aja kalau misalnya kalian takutnya gak lolos kalian bisa belajar SBN dulu atau misalnya kalian ikut jalur-jalur yang lain seperti USMI IPB PMDK STAN PTK IN kayak gitu kalian bisa belajar dulu sambil nunggu hasil SNMPTN terus juga kalian apa ya pokoknya kalian harus fokus belajar tetap fokus belajar gitu walaupun kalian misalnya udah lolos pemeringkatan karena itu belum menentukan kalian lolos SNMPTN gitu nah yang selanjutnya yang keempat adalah kurang dukungan orang tua nah kalau misalnya kalian bentrok sama orang tua misalnya orang tua pengennya kamu jadi A sedangkan kamu pengennya jadi B saran aku ikutin hati kamu tapi kamu juga bukan berarti kamu membangkang atau membantah keinginan orang tua ya menurut aku kan yang kuliah itu kamu jadi yang menjalankan itu kamu niat kuliah itu kan ada di dalam hati kamu kalau kamu dari awal udah gak niat gak suka sama jurusan tersebut itu akan bikin kamu tuh jadi susah untuk menjalankannya gitu kecuali kalau kamu memang ada sedikit untuk membuka niat kamu untuk di jurusan tersebut yang diinginkan orang tua kamu nah tapi ikutin aja alurnya kalau memang kamu bener-bener udah bingung udah mentok udah berusaha untuk meyakinkan orang tua tapi orang tua tetep kekeh maunya kamu jadi jadi di jurusan ini gitu misalnya yaudah kamu jalanin aja insya Allah kamu dapat jalan keluarnya dan mungkin siapa tau memang kamu nasib kamu disitu gitu kesuksesan kamu mungkin ada disitu insya Allah dan yang terakhir yang kelima dari aku itu adalah kurangnya berdoa nah kalau misalnya kalian kurang berdoa itu juga bisa mempenyebabkan kalian gagal dari SNMPTN karena berdoa itu sangat penting itu sangat membantu banget kalian untuk lolos gitu kita gak tau ya rejeki yang Allah berikan kepada kita itu kapan aja dimana sih dimana aja buat siapa aja gitu kalian rajin-rajin sulat Tuhan sulat tahajud dan kalau bisa seterusnya gitu dilanjutkan jangan pas mau pengumuman itu aja gitu pengumuman SNMPTN aja karena doa itu manjur banget apalagi doa dari orang tua kalian berbakti sama orang tua bantuin orang tua pasti orang tua bakal doain kalian juga dan doa itu bakal manjur banget buat bantu kalian lolos kayak gitu nah teman-teman tadi ada 5 penyebab kegagalan SNMPTN yang aku alamin jadi aku gak mau sampai kalian itu sama kayak aku gitu kalian harus bisa lebih cerdas lagi untuk milih-milih SNMPTN apa universitas terus juga jurusan kuota pokoknya jangan sampai kalian itu salah pilih karena sayang banget kalau kalian salah pilih gitu kalian tuh orang-orang yang beruntung termasuk beruntung karena bisa masuk pemeringkatan tapi buat kalian yang gak masuk kalian jangan khawatir karena masih banyak banget jalan lain jalan luar lain untuk masuk negeri semangat bye-bye jangan lupa ya like, comment, subscribe dan juga share video aku kalau bisa bermanfaat daaaah